Pemirsa DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan juga pelantikan pengurus baru untuk memperkuat struktur serta dukungan dalam kontestasi Pilkada Surabaya. Ya, sementara di Sukabubi, Jawa Barat, Partai Perindo bersama calon wali kota yang diusung yaitu Ahmad Fahmi menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan pelantikan pengurus baru yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Pelantikan pengurus baru partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini diharapkan dapat memperkuat struktur serta dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Petahana, Eri Cahyadi dan R. Muji di Pilkada Surabaya. Persiapannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang dan juga penataan struktur program kita segera perbaiki. Dan harapannya juga dengan terlibatan kami di Pilkada mendukung Maseri. Capang sama ranting kita maksimalkan lagi, lebih bawah, kita buat lebih unata lagi, lebih buat lagi, lebih unangkan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, Partai Perindo bersama calon wali kota Ahmad Fahmi mengadakan pengobatan gratis untuk warga. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, warga juga antusias mengikuti gelaran bazar murah minyak goreng dengan harga Rp10.000 per liter. Tentunya kami berharap ketukungan yang diberikan oleh BPD Partai Perindo ini mampu untuk semakin meningkatkan elektronal baik popularitas maupun rektabilitas dan warga menjadi semakin yakin untuk memilih pasangan masyarakat. Tentunya kami berharap masyarakat kegiatan ini tetap bisa berlanjut. Kedepannya mudah-mudahan pasangan Fahmi Dida yang diusung Partai Perindo bisa terus berkontribusi untuk masyarakat. Calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi dan Dida Sembada yang diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Inilah yang merupakan paket lengkap yang siap membawa kemajuan serta kesejahteraan warga Sukabumi. Tim Liputan AI News melaporkan.